Intro Baca buku ini, bukunya Rocky Gerung, Obat Dungu Biar Anda semakin tergila-gila pada konsep perkacauan bangsa Intro Halo teman-teman, jangan lupa beli buku Obat Dungu Reset Akal Sehat Jadi ini buku, bisa bikin kita pintar, bisa bikin kita ahistoris, eh tidak ahistoris Dan juga buku ini bisa menjaga akal sehat kita Yang nulis Rocky Gerung, udah tau gimana kredibilitas dia Kalau mau pintar, beli buku ini Oke Obat Dungu, jadi emang kalau gak mau Dungu, harus beli buku ini Soalnya ya, kalau udah kita akan sehatnya berantakan Jadi, anilah buku ini, supaya kita bisa semuanya punya kata Intro Intro Kita akan memulai diskusinya Mohon maaf karena ada telah 30 menit Yang rencananya jam 4 sebenarnya Karena sambil menunggu teman-teman yang lain Itu, jadi saya melorkan 40 menit Tapi gak apa-apa Karena juga penonton film baru Terbitan yang baru masih hangat Baru jam 11 tadi dirilis Dan situasinya juga relevan juga untuk kita diskusikan sebenarnya materinya Karena di buku ini Ini adalah buku baru Terbitan dari komunitas bambu Teman-teman mungkin udah tau ya komunitas bambu Ada penerbit keren yang udah cukup lama sebenarnya Tapi harus kita dukung untuk tetap berproduksi Supaya bisa menerbitkan buku-buku renutu Yang diimpin oleh penerbitan saya, Bung Gigi Rizal ini Sudah, ya kita tau beliau juga sejarawan Jadi harusnya juga menerbitkan buku Yang harus tetap kita dukung Salah satunya adalah ini Ini buku baru Di sini buku kobang Santai banget Nanti akan diambil Nanti akan diambil Nanti akan diambil Mungkin saya akan cerita sedikit soal buku ini Selamat, selesaiin lah Oke Untuk Nanti akan disambung oleh Penerbit sama nanti Kementeritanya Arie Haris Yang udah juga membaca Sedikit dari saya Judulnya aja Gue udah baca banget Dia kan mengacau Gue udah Baca sih semua Termasuk ada Ada kontras sebenarnya Yang dibahas di dalamnya Gue inget Yang dibahas pertama Kontras Oke Teman-teman sekalian Buku ini sebenarnya cukup Enggak Cukup tebal sih Karena ini adalah Kumpulan tulisan Gitu ya Ada sekitar 85 tulisan Yang dikumpulkan oleh Kobang Buku antara Tulisan antara 1985 sampai 2018 Dari berbagai sumber Ada dari Jurnal Perempuan Ada dari Korang Tempo Kompas Dan yang lain-lain Yang bersebaran Dimana-mana Termasuk Terbisan P2D Jadi Pembedaan Dan Rokki Mendirikan Sebuah organisasi Lembaga Yang Basisnya Dulu Nama Yang Nggak tahu Sekarang P2D Masih ada Nanti Nggak ada Nggak ada Dulu ada Penghimpunan demokrasi Termasuk Di dalamnya Ada Arang Anto Leng Dan yang lain-lain Jadi Sering Menerbitkan Beberapa Buku Dan Salah satunya Ada di sini Beberapa Tulisan Saya lihat Begitu Jadi Buku ini Sebenarnya Spektrumnya Luas Yang dibahas Ada soal Isu-isu Gender Kemudian Isu Hakansi Manusia Paling banyak Korusinya Memang Di sini Sama Isu-isu Politik Kontemporer Karena Ini dia Mengomentari Banyak hal Soal Politik Misalnya Tahun 2014 Ada Pilkada Ada Pilpres Semuanya Dia Memberikan Komentar Yang Menurut saya Masih Relevan Kalau kita Lihat Saat ini Analisisnya Itu yang Pertama Yang kedua Buku ini Cukup ringan Bayangan Saya Sebelum Menerima Buku ini Bayangan Kayak Baca Baca Caping Ternyata Ternyata Enggak Itu Bayangan Saya Ini Kayak Bakal Panjang Panjang Kayak Satetan Pinggir Enggak Yang Harus Mengulang Untuk Membacanya Ternyata Cukup ringan Dan Kelebihan Rokian Memang Dia Cukup Pandai Dia Puitik Tapi Juga Ringan Gak Kayak GM GM Itu Puitik Tapi Berat Gak Siap Pikir Kedaleman Sampai Kita Bingung Membacanya Kalau Ini Menurut saya Agak Ingat Sebelumnya Sebelum Terima Buku Ini Saya Sudah Waktunya Dikasih Dua Hari Untuk Baca Ternyata Oh Pas Ketika Menerimanya Dan Membacanya Cukup Ringan Sehingga Kalaupun Dikonsumsi Dan Baca Cepat Cukup Enak Yang Kedua Kemudian Disini Ada Dua Pengantar Pengantarnya Dari Bung JJ Yang Sangat Bagus Sekali Dia Mengulas Beberapa Pokok Pikiran Gagasan Gagasan Kuncinya Yang Kemudian Ada Dari Temannya Yaitu Robert Teman Kita Juga Yang Menurut Sangat Sedikit J Kenapa Cuma Gue Nulis Panjang Karena Dia Pendek Masalah Hanya Padahal Robert Dari Naik Gunung Sampai Naik Yang Lain Tapi Kok Pengantarnya Disini Cuma Halaman Nobody Rocky Judulnya Yang Kalau Kalau Ingin Tahu Posisi Politik Rocky Sebenarnya Ada Ditulisannya Robert Dia Itu Di Dia Itu Kan Sering Disematkan Kedalam Kelompok-kelompok Politik Yang Berseteru Ini Dan Dia Tidak Ada Di Semua Sebenarnya Tapi Ada Dimana Mana Orang Kemudian Bertanya Tanya Rocky Ini Sebenarnya Apiliasinya Ke Kelompok Mana Dan Di Sebagai Teman Baik Menurut Sebenarnya Begitu Sebenarnya Menurut Sangat Sedikit Sebagai Orang Yang Kenal Rocky Luar Dalam Itu Pengantarnya Cuma Dua Halaman Itu Pun Membicarakan Soal Rocky Yang Sebelum Terkenal Sampai Yang Terkenal Yang Ketika Naik Bunung Ada Orang Menyambang Ada Tentara Yang Sebenarnya Jadi Ya Sebenarnya Ya Robert Pengantarnya Untuk Sedikit Untuk Buki Ini Terus Kemudian Catatan Lain Yang Menurut saya Penting Adalah Kelebihan Ini Kelebihan Dia Juga Dia Itu Apa Ya Secara Ya Biasanya Begitu Filosof Yang Enggak Begitu Rumit Diantara Yang Lain Membanyakan Membaca Filsafat Itu Tapi Rocky Berhasil Membawa Filsafat Menjadi Lebih Ringan Dan Dia Pakai Apa Pakai Contoh Contoh Bahasa Tunggu Ruh Pikiran Jumuh Jadi Sifat Sifat Kalau Yang Sering Kita Dengar Sehari-hari Itu Dipakai Sifat Menjadi Menjadikan Keadaan Keadaan Situasi Dan Itu Menurut Juga Membawa Filsafat Menjadi Panggung Yang Lebih Renya Lebih Ringan Bisa Dipahami Oleh Orang 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 Sekalipun Apakah Setelah Rocky Tampil Dimana-mana Itu Jurusan Sifat Menjadi Lebih Ramai Jaktan Yang Banyak Atau Butuh Riset Tersendiri Tapi Penting Apakah Rocky Juga Punya Dampak Apa Tampilnya Rocky Di Banyak Kesempatan Sebagai Orang Filsafat Apakah Punya Pengaruh Terhadap Fakultas Sekol Filsafat Yang Sudah Mulai Gelukikan Di UIN Itu Akhidah Filsafat Namanya Tentu Akhidah Ngaris Tidak Beli Filsafat Tidak Beli Dibar Apakah Tidak Tampil Membawa Filsafat Sebagai Sebuah Di Perbincangan Publik Apakah Itu Pengaruh Saya Tidak Tau Kekurangan Buku Ini Menurut Saya Tersesat Ketika Tidak Jelas Periodisasinya Akan Lebih Enak Kalau Kemudian Buku Ini Dikelompokkan Berdasarkan Tema Berdasarkan Periodisasi Sehingga Saya Bisa Langsung Nyantol Ketika Rocky Menulis Itu Konteks Situasi Politi Seperti Apa Jadi Ini Sebenarnya Bisa Mengumpulkan Sendiri Menurut saya Sudah penting Sebenarnya Karena Ini Mengumpulkan Dari 1985 Sampai 2018 Itu Berat Mengumpulkan Ini Semuanya Di Tengah Yang Kita Tahu Rocky Juga Tengah Ini Pasti Yang Dari Asli Kejadinya Kecil Pertanya Sebanyak Dari Luar Pasti Karena Kita Paham Rocky Itu Yang Kedua Juga Soal Apa Ya Bahasanya Rugas Teman-teman Ini Bahasanya Cukup Enak Rocky Kelebihan Rocky Memang Di Dia Bisa Membahsakan Baik Secara Lisanya Bagus Perbalinya Bagus Tulisanya Bagus Padat Begitu Enggak Kayak GM GM Itu Lagi-lagi Kita Baginya GM Cap Cap Gak Cap Gak Cap 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 Berat Gitu Terus Apa Ya Mungkin Beberapa Istilah Ini Kritiknya Dari Beberapa Teman-teman Yang Sudah Studi Ilmu Politik Adalah Kritiknya Rocky Itu Kan Banyak Istilah Istilah Yang Akademis Sebenarnya Didefinisikan Ulang Maksudnya Ini Apa Gitu Karena Untuk Ilmu Politik Riset Riset Politik Definisinya Harus Jelas Yang Kemudian Diurekan Dengan Jadi Itu Juga Jadi Catatan Tersendiri Ketika Istilah Istilah Rocky Itu Muncul Sehingga Di Ilmu Politik Itu Ada Sejumlah Tanya Berikutnya Apa Misalnya Dia Bilang Jakarta Itu Melebar Tapi Tunggu Agak Puitik Tapi Kemudian Ini Didefinisi Bahasa Politik Jadi Apa Ya Gitu Saya Hanya Mengantarkan Atas Bacaan Buku Saya Ini Bukunya Rocky Ini Yang Sudah Kita Kenal Semuanya Mungkin Haris Sudah Mengenalnya Cukup Lama Jadi Apalagi Kita Bertemuan Hampir 20 Tahun Kita Ini Bertiga Ini Dengan Rocky Dengan Robert Jadi Tahu Betul Sebenarnya Secara Subtansi Kita Udah Sering Mendengarnya Udah Familiar Dengan Isu-isunya Yang Pun Juga Yang Dia Tulis Nanti Kita Akan Membahas Beberapa Tulisan Yang Spesifik Soal Kamisan Soal Kontras Di Dalamnya Dia Bilang Disini Kontras S-nya Ternyata Rocky Suharto Waktu itu Nanti Kita Tanya Konfirmasi Apakah Betul Kontras Itu S-nya Maknanya Adalah Kontra Suharto Untuk Itu Saya Minta Bung JG Dulu Untuk Memberikan Pengantar Pengantarnya Sangat Bagus Dan Cukup Panjang Lebar Mengambil Beberapa Tema Tulisan Yang Ada Disini Dan Mengelombok Dan Kita Akan Mendengarkan Dari Beliau Dulu Pertama Soal Kenapa Menerbitkan Ini Tujuannya Kemudian Memitumnya Pas Keliatannya Jadi Orang Lagi Rupiku Tentang Ingin Tahu Politik Lebih Dalam Situasi Lebih Dalam Tiba-tiba Hadir Buku Ini Meskipun Kumpulan Tulisan Tapi Orang Rindu Sebenarnya Karena Orang Menaruh Kebanyakan Di TV Tanya Kenapa Menerbitkan Ini Dan Kenapa Sekarang Sekaligus Juga Metode Yang Digunakan Sekaligus Kenapa Ini Penting Pokok Pikirannya Apa Saja Kita Dengarkan Dari Buku Jij Selamat Sore Yang Pertama Menurut Saya Paling Menarik Menurut Saya Hampir Setuh Tahun Terakhir Ini Kita Bertanya Tentang Fungsi Intelektual Peran Intelektual Seperti Apa Intelektual Itu Dan Lalu Kita Menemukan Apa Ya Intelektual Itu Pada Diri Rocky Bukannya Baru Sebenarnya Rocky Menjadi Intelektual Ternyata Kalau Kita Cari Jejaknya Cukup Panjang Saya Menemukan Tahun 85 Sejak Pertama Rocky Menulis Di Sebuah Vers Mahasiswa Menarik Menurut Saya Judulnya Itu Kekuasaan Negara Tapi Setelah Saya Baca Saya Pikir Bacanya Harus Terbalik Judulnya Ini Baca Quran Dari Kanan Kekiri Bukan Kiri Kekanan Kita Harus Baca Sebagai Negara Kekuasaan Jadi Di Tahun 85 Di Semester Akhir Dia Kuliah Dia Lulus Kasih Dia Lebih Repot Ngerusin Mungkin Dia Sudah Lewat Dengan Pelajaran Tapi Dia Berusaha Mempelajari State Ini Kayak Apa Dia Merasa Ada Yang Aneh Dan Dan Perlu Mendefinisikan Itu Nah Saya Pikir Dia Itu Memposisikan Diri Sebagai Seorang Intelektual Generasi Baru Yang Di Tahun 80-an Ketika Generasi Tahun 70-an Sudah Mulai Banyak Di Penjara Dan Bermain Lebih Banyak Di Belakang Di Organisasi Yang Sifatnya Kita Kita Tahu Saat Itu LSM Memuat Begitu Rocky muncul Jadi Dia Bukan Hanya Menulis Tapi Dia Juga Menikut Di Dalam Organisasi Organisasi Para Intelektual Yang Mulai Sejak Tahun 70-an Awal Merasa Ada Yang Masalah Dengan Dengan Ada Masalah Dengan Kekuasaan Orde Baru Nah Yang Pasti Kekuasaan Ini Jenisnya Kayak Apa Itu Menjadi Diskusi Panjang Menurut Saya Sepanjang Tahun 1970-an Sampai Tahun 1980-an Nah Rocky Adalah Orang Yang Berusaha Mereview Setelah Banyak Peristiwa Dari Malari Sampai Sampai Tahun 80-an Itu Mahasiswa ITB Itu Aksi Nah Dia Mereview Kondisi Ini Dan Kita Bisa Lihat Dari Sebuah Essay Pendek Kekuasaan Negara Itu Itu Rocky Kemudian Menulis Kalau Nggak Salah 6 Essay Yang Sangat Panjang Dan Berusaha Merumuskan Apa Yang Disebut Sebagai Negara Kekuasaan Makhstat Itu Nah Yang Menarik Adalah Yang Pertama Dia Tulis Itu Dia Mereview Justru Perempuan Dan Kita Ingat Review Pertamanya Itu Itu Isu Yang Waktu Itu Memang Naik Dan Satu Tahun Sebelum Rocky Menulis Itu Ada Julia Surya Kusuma Sedang Riset Di Garut Yang Kemudian Keluar Sebagai Tesisnya Dia MA Dan Kemudian Terbit Dengan Judul State Egoism Egoism Negara Tahun Tahun 87 Terbitnya Itu Jadi Rocky Hanya beda Satu tahun Menulis Dan Review Yang Suaranya Sebenarnya Sama Itu Julia Dengan Rocky Bukan Sedang Menulis Persoalan Perempuan Tapi Persoalan Politik Bagaimana Negara Menerapkan Sebuah Sistem Kekuasaan Terhadap Perempuan Ya Bukan Soal Perempuan Kestara Gender Bukan Tapi Bagaimana State Itu Mencari Model Politik Karena Itu Politik Egoism Negara Nah Setelah Itu Menurut Saya Rocky Garap Dua Tulisan Tentang Pancasila Dikaitkan Dengan Hegemonia Negara Menggunakan Pancasila Untuk Melawan Hegemonia Jadi Tulisan-tulisan Itu Kalau saya Baca Saya Nggak Percaya Ali Bilang Itu Nggak Rumit Itu Ese Yang Menurut Saya Panjang Dan Ditulis Dengan Ambisi Sebuah Aktivitas Akademik Enam Ese Itu Semua Punya Ambisi Akademik Nah Dari Ese Ini Kita Bisa Melihat Kemudian Rocky Meluas Menggabungkan Antara Ese Yang Sifatnya Panjang Maupun Ese Yang Sifatnya Sangat Akademik Bahkan Ada Beberapa Menggunakan Ketetan Kati Dan Bahasa Rocky Itu Bahasa Benar-benar Akademik Ya Menurut saya Lalu Nanti Kita Akan Melihat Bagaimana Evolusi Rocky Itu Di Dalam Tulisannya Dia Di Pasca Reformasi Tahun 98 Terutama Terutama Satu Dekade Setelah Tahun 98 Kita Akan Menemukan Cara Rocky Berbicara Dengan Cara Rocky Menulis Itu Kayak Gigi Sama Busi Deket Bang Jadi Dia Sudah Tidak Lagi Menggunakan Narasi Yang Sifatnya Akademik Tapi Bahasa Sangat Pendek Pendek Tidak Panjang Dan Kemudian Kita Banyak Menemukan Istilah Yang Tadi Ali Bertanya Ini Apa Sebenarnya Jadi Dari Bahasa Yang Sifatnya Akademik Jadi Bahasa Yang Sifatnya Sangat Propagandis Jadi Saya Ngerasa Rocky Itu Berusaha Berevolusi Bagaimana Pemikirannya Dia Itu Menghadapi Situasi Kata-kata Sifatnya Akademik Ini Nggak Bisa Jadi Peluru Ya Nggak Bisa Jadi Pedang Yang Bisa Cepat Nebas Yang Bisa Cepat Nerobek Gitu Nggak Bisa Jadi Dia Mulai Mencari Model Retorika Yang Menurut Saya Kayak Puisi Yang Muncul Pasca Perang Dunia Kedua Pendek Pendek Sikat Sikat Kayak Telegraf Kalau Kita Baca Pendek Pendek Dan Penuh Perasa Yang Ajaib Ada nilai Puisinya Menurut saya Disitu Menurut saya Menarik Indah Tapi Juga Sangat Tajam Dan Penus Sinisme Sinisme Yang Sangat Kuat Tapi Gagasan Semuanya Menurut saya Saya menemukan Persis Kayak Soekarno Soekarno Pasca Tahun 45 Udah Nggak Punya Gagasan Lagi Yang Ada Adalah Memamahbiak Gagasan Yang Lama Ya Roki Juga Sama Gagasan Yang Ditulis Jadi Tahun 85 Sampai Artikel Yang Terakhir Tahun 2018 Itu Hanya Memamahbiak Gagasan Yang Sama Buat Saya Pertama Waktunya Ini Membosankan Tapi Benar Semua Artinya Kita Jalan Di Tempat Terhadap Persoalan State Ini Negara Ini Nggak Ada Yang Maju Jadi Roki Berkutap Di Kubangan Yang Sama Itu Yang Desri Ngomong Dia Ada Di Kubangan Yang Suka Dia Kritik Itu Semua Apalagi Belakangan Kalau kita Baca Refleksi Roki Dengan Tulisan Pertama Itu Saya Orang Yang Gak Percaya Sejarah Berulang Tapi Rima Rimanya Sama Ada Video Kok Ya Persis Ya Praktik Nonton Apa Dandi Dan Kawan-kawan Ini Ya Ditulis Soalnya Roki Praktik Itu Ya Praktik Bagaimana Negara Dengan Aparatusnya Itu Itu Membuat Kita Sebenarnya Gak Pernah Punya Pemilu Dan Menurut Saya Salah Satu Tulisan Yang Tematiknya Banyak Di Ulang Roki Soal Pemilu Bukan Hanya Soal Kejujuran Keadilan Tapi Bagaimana Politisi Kita Mengalami Dekadensi Ada Satu Tulisannya Demagogi Cowok Itu Penuh Sinisme Ya Jadi Lama-lama Kita Gak Nonton Lagi Pemilu Sebagai Proses Pencerdasan Tapi Sabung Ayam Katanya Dia Kita Sendiri Gak Menggunakan Otak Untuk Berjarak Dengan Pemilu Itu Dan Mengkritik Ini Gak Beres Tapi Kita Ikut Terlibat Di Dalamnya Dalam Sebuah Sensasi Kesenangan Mengejek Satu Sama Lain Jadi Menurut Saya Membaca Buku Rok Ini Yang Menarik Dia Mengulang Itu Penegasan Bahwa Kita Involusi Kita Maju Tapi Tidak Berkualitas Itu Problem Besarnya Kenapa Kita Bisa Maju Dan Tidak Berkualitas Kata Rok Itu Defisit Akal Sejak Awal Kerisauan Dia Pada Itu Sehingga Saya Juga Aneh Kenapa Dulu Dia Sering Sekali Kalau Ketemu Ngobrol Memang Sejarah Mungkin Cara Salah Satu Untuk Memahami Masalah Yang Dirasa Jalan Di Tempat Ini Involusi Ini Adalah Sejarah Salah Satunya Jadi Kalau Kita Baca Disitu Misalnya Dalam Bagian Demagogi Dalam Bagian Demagogi Itu Kalau Kita Nonton Debat Kemarin Baca Artikel Demagogi Itu Kita Bisa Lihat Dimana Rocky Dulu Mangsa Ini Didirikan Dengan Pikiran Yang Luar Biasa Yang Cerdas Didirikan Oleh Mereka Mereka Punya Gagasan Punya Pemikiran Karakter Sebagai Interaktual Ya Karena Mereka Membaca Itu Dicontohkan Dengan Cerita Agus Salim Cerita Ini Sering Beredar Tapi Cara Rocky Naronya Menarik Pada Masa Pemilu Dalam Artikel Tentang Pemilu Haji Agus Salim Ini Pernah Di Ejek Waktu Agus Salim Bicara Di Perhandring Pertemuan Akbar Begitu Mbe 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 Terus Haji Agus Salim Santai Bicara Dan Kemudian Berselorok Saya Sedang Bicara Dengan Manusia Nanti Ada Waktunya Jadi Dia Nggak perlu Begini Begini Gitu Itu Roky Menggambarkan Hampir Satu Abad Lalu Ada Loh Kita Punya Punya Intelektual Punya Pemikir Dan Mereka Kita Sebut Pendiri Bangsa Mencontohkan Apa Itu Berdebat Kan Gimnastik Pikiran Kan Gitu Itu Gambaran Bagaimana Roky Menggunakan Berbagai Macam Jalan Untuk Memahami Dari Pertama Yang Dia Menulis Tahun 85 25 Itu Kenapa Kita Menjelma Menjadi Negara Kekuasaan Itu Dia Berusaha Menggunakan Aneka Macam Jadi Nggak Hanya Percaya Filsafat Lagi Gitu Tapi Menjadikan Dirinya Simpul Dari Banyak Ilmu Kenapa Apa Apa Gitu Kemudian Saya Pikir Ada Satu Buku Yang Klasik Di Dalam Historiografi Indonesia Political Thinking Dulu Pernah Disusun Sama Dan Kessel Dan Pak Herget Faith Jadi Dia Memetakan Pemikiran Begitu Ya Nah Tapi Itu Kan Berhenti Setelah Ada Seri Kedua Fedy Bikin Gitu Ya Fedy Segenerasi Dengan 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 Rocky Tapi Saya Pikir Mungkin Kita Perlu Ya Cara Mengumpulin Teman-teman Yang Suaranya Kuat Di Publik Dan Memperlihatkan Diri Sebagai Seorang Intelektual Lata Belakangnya Macem-macem Dan Aktivitas Ini Menurut Saya Banyak Dilakukan Bukan Hanya Oleh Kompas Melakukan LP3S Melakukan Tapi kan Dia Tidak Melakukan Untuk Kumpulan Tulisan Satu Orang Yang Dianggap Dia Wira-wiri Di Publik Dan Suaranya Itu Menentukan Sikap Publik Atau Paling Nggak Didengar Oleh Publik Atau Menjadi Bagian Dari Yang Oh Yang Harus Kita Kasih Tempat Untuk Kita Dengar Jadi Kasus Haris Sendiri Menurut Saya Haris Menjalankan Fungsinya Sebagai Intellectual Tapi Problemnya Haris Punya Bukti Bahwa Dia Seorang Intellectual Kalau Dia Sering Bicara Iya Terus Saya Bila Mereka Gimana Kalau Kita Kumpulin Tulisan Haris Supaya Itu Bisa Menjadi Alat Bukti Di Publik Dan Sekaligus Pelajaran Untuk Kita Semua Tentang Dia Seorang Intellectual Itu Fungsinya Memang Bersuara Dan Suaranya Kadang-kadang Nggak Menyenangkan Untuk Kita Dengar Tapi Itu harus Dendengarkan Harus Diberi Diberi Tempat Kalau Kalau Itu Nggak Diberi Tempat Berarti Ada Yang Beres Jadi Terangkatnya Dari Hal Sesederhana Itu Jadi Haris Kan lagi Sidang Mulu Susah Nah Jadi Susah Dipegang Jadi Akhirnya Kita Duluin Roki Ternyata Salas Juga Haris Sibuk Roki Lebih sibuk Lagi Jadi Yang Wakili Robert Kontrak Itu Sama Robert Wah Ini Kacau Sekali Ini Proses Proses Nah Kita Tahu Roki Administrasinya Pasti Buruk Yang Di Administrasi Baik Di Rumah Dia Menurut Cuma Dua Satu Buku Kedua White Tulisannya Saya Dapat Di Rumah Roki Ada Fans Yang Ngumpulin Nasi Ke Dia Buku Banyak Ada Yang Tebel Nah Itu Saya Review Kemudian Saya Berusaha Ngobrol Banyak Teman Pergi Ke Beberapa Perpustakaan Setelah info Dapat dari Teman Begitu Tapi Waktunya Memang 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 Sangat Pendek Maka Itu Saya Mau Ulang Bilang Lagi Ini Tidak Berambisi Sebagai Kumpulan Tapi Kalau Kita Mau Memahami Roki Itu Siapa Paling Tidak Ini Bisa Bisa Untuk Kita Menjawab Apa Si Kegelisahan Roki Dan Apa Yang Membuat Rocky Tiba Tiba Muncul Dari Balik Layar Perjalanan Dia Terlibat Dalam Banyak Hal Dari Mulai Menulis Mengajar Kemudian Demo Sampai Bikin Partai Tapi Dia Kemudian Muncul Di Tahun 2017 Atau 2018 Di depan Publik Dan Mulai Tidak Menulis Tapi Lebih Banyak Bicara Kira Kira Itu Kali Ya Kalau Kita Pertanya Langsung Sikat Kita Pelan-pelan Soal Roki Jadi Gini Kenapa Saya Bilang Pelan-pelan Karena Ada Banyak Hal Yang Mungkin Barangkali Kita Ini Kita Juga Menafsirkan Roki Gitu Karena Roki Juga Menurut Saya Tidak Memberikan Satu Catatan Bagaimana Orang Harus Memahami Dirinya Karena Dia Sendiri Juga Punya Satu Prinsip Dia Adalah Penafsir Nah Pertama Saya Mau Bilang Begini Dia Orang Yang Menurut Saya Ali Sama Jeje Sudah Menjelaskan Sejumlah Hal Yang Menurut Saya Betul Dan Tepat Sekali Sebagai Orang Yang Subjeknya Diluar Dari Roki Yang Melihat Roki Ini Kalau Kalau Mau Dibilang Filosof Ya Filosof Tapi Dia Adalah Orang Yang Mempraktekkan Cara Kerja Filsafat Di Ruang Yang Tidak Kedap Gitu Nah Gampangnya Kalau Kita Belajar Filsafat Kan Sarat Sarat Umumnya Kan Logika Lalu Yang Kedua Soal Etika Yang Ketiga Soal Pengetahuan Epistemologi Yang Keempat Metafisika Empat Hal Ini Koncinya Filsafat Roki Dia Tidak Mendiskusikan Apa Itu Silogisme Dia Mempraktekkan Apa Itu Silogisme Bagaimana Dia Menyusun Satu Preposisi Dengan Preposisi Minor Menghasilkan Sebuah Temuan Tesisnya Apa Itu Dalam Dalam Praktek Di Lisannya Maupun Di dalam Tulisan-tulisannya Nah Jadi Roki Itu Menurut Saya Ketat Dalam Mempraktekan Ilmu Logika Sedikit Kalau Saya Boleh Bongkar Soal Ilmu Logika Ilmu Logika Itu Dulu Temannya Ilmu Rekayasa Rekayasa Itu Bukan Merekayasa Kebohongan Rekayasa Itu Adalah Bagaimana Menyajikan Kepada Lawan Debat Rekayasa Itu Dulu Adalah Seni Yang Harus Dibisa Dikuasai Oleh Anak-anak Yang belajar Ketika Di Jaman-jamannya Plato Di Jaman-jaman Silsafat Tua Di Masa-masa Awal Ketika Dia Dikonstruksikan Nah Rocky Kalau Bahasa Kita Ini Udah Jadi Di Nah Dia Mempraktekan Itu Nah Silakanya Orang Senang Ketemu Rocky Tapi Orang Nggak Siap Dengan Epistepologi Sementara Rocky Adalah Orang Yang Nggak Pernah Berhenti Mengisi Pengetahuan Gitu Kalau Anda Punya Kesempatan Jalan Sama Rocky Pasti Ada Buku Di Tasnya Bukunya Bukan Buku 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 Macem-macem Buku Majalah Dia Dia Baca Semua Itu Perkembangan Disibuk-sibuknya Kalau kata Jeje Nyari Sesibuk-sibuknya Dicari Sama Jeje Tapi Dia Ngikutin Perkembangan Berita Dan Lain-lain Jadi Dia Menggunakan Mesin Logikanya Untuk Mencerna Perkembangan Perkembangan Tadi Termasuk Perkembangan Bukan Perkembangan Yang sifatnya Harian Tapi Perkembangan Perkembangan Yang sifatnya Hasil Hasil dari Sebuah Studi Temuan Dari Satu Praktek Penelitian Yang panjang Dan Dia Bukan Bicara Soal Kalau Anda Baca Bukunya Makanya Tadi Si Ali Bilang Ini Buku Sebetulnya Layak Disebut Sebagai Sebuah Buku Keilmuan Karena Ada Penggunaan Frasa Frasa Yang Tidak Dijelaskan Tetapi Rocky Kalau Saya Mau Menafsirkan Atau Boleh Menafsirkan Saya Yakin Saya Diperbolehkan Adalah Dia Mau Taken For Granted Kalau Lo Tidak Paham Cari Jangan Lo Tagih Di Buku Gue Karena Istilah Antroposen Itu Sudah Banyak Penelitian Jadi Rocky Mau Taken For Granted Menggabungkan Menjadi Kadang Sesuatu Yang Kuitik Nah Secara Implisit Saya Tidak Pernah Mengkonfirmasi Ini Ke Dia Tapi Secara Implisit Saya Menduga Atau Saya Meyakini Dia Mau Bilang Ya Lu Mikirlah Cari Kerja Apa Cari Tau Apa 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 Makna Dari Kata Kata Tersebut Nah Sampai Disitu Rocky Itu Orang Yang Sangat Sadar Dengan Pilihan Pilihan Diksi Yang Dia Gunakan Baik Secara Lisan Maupun Secara Tulisan Repotnya Repotnya Tadi Bang Jajah Sudah Bila Orang Mengenal Rocky Itu Baru Ketika Dia Terap Rutin Muncul Di ILC Di TV1 Orang-orang Kayak kita Kan Ketemu dia Dulu Ngisi-ngisi Pelatihan Saya Sama Ali Dulu Di Kontras Kita Pasti Setahun Sekali Minimal Menghadirkan Rocky Untuk Menerjemahkan Situasi Dan Robert Jadi Ada Orang-orang Yang Memang Rocky Seperti Pendidik Kita Yang Ada Di Kelompok-kelompok Critical Workers Bukan Critical Thinkers Yang Mengadvokasi Segala Macem Dia Menjelaskan Dengan Teorinya Yang Bulat Dibagi Empat Tapi Emang Dia Menjelaskan Itu Dan Itu Bisa Tiga Jam Kita Dengerin Dia Bicara Dan Lain-lain Dan Dia Bisa Menjelaskan Konsisten Nah Yang Saya Mau Berbagi Dengan Teman-teman Sore Ini Disini Jadi Rocky Itu Dia Subjek Yang Sangat Sadar Tentang Bukan Hanya Cara Kerja Berpikirnya Satu Pikiran Tetapi Dia Orang Yang Apa Namanya Punya Fondasi Pengetahuan Punya Keupdetan Kontemporer Pengetahuan Ya kan Jadi dia bisa tarik mundur Sejarah Makanya dia demen banget Petemu orang kayak jeje Karena Ini orang Paham Metodologi Sejarah Jadi Dimana Beloknya Apa semua Segala macem Nah Dia tertip Disana Mengikuti itu Dan Dia 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 Apa namanya Dia sadurkan ulang Pemikiran itu Dalam bentuk tulisan Maupun dalam bentuk publik Dengan pilihan-pilihan kata Bukan Hanya Puitik Ya kan Tetapi Juga Menghujam Puitik Kritis Ya kan Karena Percakapan Buat dia Dalam rangka Menemukan sesuatu Saya sering Ngobrol sama dia Obrolan itu Adalah dalam rangka Sharing Kemudian Mari kita Mencari sesuatu Ini barang Mau dibawa kemana Dalam Konstruksi pemikiran Yang relevan Untuk Merespon situasi Ya Jadi dia Menghujam Menghujam itu Artinya kritis Dia sampaikan Poinnya Poin Dari Kegagalan Berfikirnya Maupun Dari Dari Tantangan Dari isi Substansinya Nah Jadi Dia sadar Dia kritis Nah ini yang Yang penting Yang ketiga Dia membebaskan Dari Semua Kekakuan Formalitas Yang sering digunakan Pada orang-orang Yang Yang hidupnya Hari ini Banyak Terpengaruh Dengan cara yang Sangat Pragmatis Males Males berfikir Lalu Males berfikir Males Konfrontatif Gak terima Berbeda Lalu Seringkali Kalau anda lihat Di perdebatan-perdebatan Di TV Dia Saya yakin Disini pada muda-muda Pasti menikmati Rocky Lewat televisi Hanya berhenti Pada Ukuran-ukuran Aturan Padahal Rocky adalah orang Yang mau bilang Aturan Kesepakatan Itu sebetulnya Harus diuji Apakah dia Hasil dari satu Produk Cara berfikir Yang baik Dan benar Apakah dia Punya irisan Pada yang namanya Etis Atau dia Adalah sebuah Praktek yang manipulatif Nah Tadi Bang JJ Sudah menjelaskan Saya gak mau ngulang-ngulang Justru yang dipersoalkan Sama orang-orang Tapi sebetulnya Itu adalah Dalam rangka Praktek manipulatif Itu yang dibongkar Sama Rocky Gitu Dan dia membongkar itu Tanpa anda Sempat membaca referensi Saking cepatnya Itu prosesor Gitu Dan dia tertip Apa yang dia pikirkan Dengan apa yang dia lakukan Kalau Bang JJ bilang Nyari dia susah Tanda tangan kontrak Dia gak pusing Yang kontrak Itu Robert Terus dia gak pusing Kenapa? Karena dia berteman Sama seorang Namanya Robert Sama kita-kita Basisnya etis Dan kalau misalnya Ada penipuan materialistis Dia akan Dia gak ada masalah Dia gak pengen kaya Dia gak pengen jadi presiden Dia gak pengen jadi ketua umum Partai Amanat Nasional Barang-barangnya Gak penting buat dia PSI dong PSI Seri Dia orang yang Membebaskan dirinya Karena dia Mengkonstruksikan Misalnya gini Teman-teman coba lihat Kritiknya dia terhadap Pembangunan jalan tol Jakarta Tol Yang ke Jawa Simple dia bilang Tol itu memisahkan Apa namanya Keintiman warga Orang yang di desa ini Gara-gara ada tol Susah ke desa yang sana Ada standar etik Yang dia perkenalkan Dan dia pertahankan Untuk mengeritik Program yang manipulatif Yang dijadakan oleh pemerintah Dan dia Orang yang Karena membebaskan diri tadi itu Dia bisa melenting Untuk membangun Imajinasi Itu yang dia selalu Tantang kita Apa imajinasi Lu Dan mari kita coba Imajinasi Nah saya mau balik ke buku dulu Buku yang tadi Sebenarnya Sudah di Sebenarnya Mas Ali ini Gak cocok jadi moderator Dia udah Ngebongkar bukunya juga Buku ini Ini Sebenarnya ini Bidangnya JJ nih Saya baru baca Buku referensi Soal metodologi Sejarah Dari JJ juga Buku Tulisan-tulisan Rocky itu Sebetulnya Dia kan koresponden Antara subyek Namanya Rocky Grove Dengan situasi yang dihadapi Kan gitu Nah dari Rocky Kita menerjemahkan Kita melihat suasana Dari tulisan-tulisan Rocky itu Yang pendekatan bukunya Kobam ini kan Pendekatan sejarah pemikiran Nah Dari situ kelihatan Kalau anda membacanya nanti Ini tahun berapa Ini di masa seperti apa Itu anda akan melihat Jadi anda jangan hanya Membaca Rocky Grove nya Jangan anda terbuai Atau anda Gagap dengan Frasa Kalimat Paragraf yang disusun oleh Rocky Grove Tapi Anda harus lihat Dari poin yang apa yang dikritik Dan anda harus punya imajinasi Dan saya yakin Rocky senang Kalau anda berimajinasi Dengan buku yang Atau tulisan yang dia Susun itu Di zaman seperti apa Rocky mengeritik apa Di zaman-zamannya SBY Di buku itu Rocky bicara soal Banyak soal politik identitas Yang mana Tarung debat Dan Apa namanya Konflik praksisme ya Di lapangan Soal identitas itu kencang Dan Rocky Membahas itu Dengan caranya dia Tadi Nah jadi Saya mau bilang ke Teman-teman Rocky menulis Dengan cara yang sebebas-bebasnya Bebas itu artinya bukan Dia mau nulis roti Ditulisnya pakai Wewewewe gitu Enggak Bebas dalam artian Dia kembalikan kepada Bagaimana cara Membahas Sebuah tema Ya Satu Yang kedua Dia Menulis dengan pengetahuan-pengetahuan Yang taken for granted Tetapi disajikan ulang Yang secara kontekstual Untuk Memberi pemahaman Menerjemahkan situasi Pada waktu itu Nah jadi yang ingin Saya katakan ke Teman-teman sekalian Ada tema-tema Yang sangat banyak Kalau disusun Rocky bicara Soal tema kebebasan Yang dalam bahasa Indonesia Kebebasan itu Cuma Ditafsirkan bebas Padahal Di dalam Banyak Referensi-referensi Bicara kebebasan Itu ada pengertian Soal freedom Ada pengertian soal Liberty Ini dua konsep Yang berbeda Tapi di Indonesia itu Diterjemahkannya Hanya dengan kata Bebas Nah Rocky disitu menjelaskan Lalu Rocky menjelaskan Soal konsep keadilan Konsep soal identitas Rocky bicara soal Multikulturalisme Ya kan Rocky juga bicara Soal Etika lingkungan hidup Ya kan Dan semua Ada titik-titik tertentu Untuk kita yakin Sentralnya ada pada Soal manusia Nah Jadi Teman-teman sekalian Saya mau mengatakan Bahwa Cara kerja Rocky Bukan cara kerja Apa namanya Mikroskopik Yang kecil Mendetail Belaka Bukan Dia adalah orang Yang melengkapi Dengan kedetailan Menyajikan dengan Puisi Dan juga Pilihan Kesadaran Untuk kata Dan visualnya Yang semua Dikonstruksikan Dengan cara Berpikir yang Sangat logis Jadi Saya lucu Misalnya kalau Melihat bagaimana Interaksi dia Dengan banyak orang Saya juga sering Beberapa kali Satu panggung Dengan dia Yang ditunggu Dari Rocky Adalah Hujatan Kepada penguasa Yang ditunggu Pada Rocky Adalah Keber Bukan Keberpihakan Pembelaannya Terhadap Junjungan Dari orang-orang Yang menyelenggarakan Acara Padahal Rocky Hadir ke tempat-tempat Tersebut Dalam rangka Mau menempatkan Sebuah Open source Secara berpikir Nah orang Karena Datang kesana Niatnya cuman dua Nunggu Rocky Menghujat Dan foto bareng Rocky Jadi kadang-kadang Message itu gagal Nah disini kan Teman-teman muda Teman-teman Literatif ya Saya lihat disini Mari sama-sama Kita Bukan Bukan Mengagumi Rocky Tapi Lakukan seperti Apa yang dilakukan Rocky Melengkapi Struktur Subyek kita Struktur subyek itu Berpikir Sadar Dan Bertanggung jawab Saya Selain Antara teman Dan lawyer Gara-gara jadi lawyer Jadi berteman Atau gara-gara berteman Jadi lawyer Saya dampingin dia Berapa kali Di kantor polisi Dia tertib Dengan cara berpikir Cara menjawab Dan pilihan kata Ditanya sama polisi Bisakah Anda Menjelaskan Apa yang dimaksud Dengan agama Coba Anda jawab Rocky menjawab apa Siapa yang bisa jawab Rocky menjawab Bisa Pertanyaannya apa Bisa atau tidak Anda menjelaskan Apa itu agama Jawabannya dia apa Bisa Nah Jadi dia Dalam waktu yang Sangat cepat Dia tidak Bukan orang yang Kepancing dengan Prejudicism Atau Anda Terbeli secara Psikologis Coba kalau Anda Diperiksa polisi Bisa nggak Anda jelasin Oh bisa Pak Agama adalah ini Itu karena Anda Punya Prejudicism Iya kan Melekat Kepala Anda Padahal pertanyaannya Singkat Nah makanya Waktu Dia mengeritik Orang lalu Memaki-maki Dia Dia selalu bilang Saya nggak ada urusan Sama you Sama ini Saya mengeritik Soal Etik Dan cara berfikur Siapa saja Bisa melakukan Kesalahan itu Gitu Nah Kenapa dia senang Dengan anak muda Karena di anak muda itu Apa namanya Kepentingan Kedepan kita Sebagai Bangsa Ada pada anak muda Dan keberanian Ada pada anak muda Ini juga topiknya dia Penting buat dia Kadang buat dia Keberanian itu Didahulukan Daripada Kecerdasan Karena kalau orang Sudah punya keberanian Dia pasti berani Untuk belajar Berani untuk Berfikir Dan dia sering Ketemu orang Yang pintar Tapi nggak berani Dan ujung-ujungnya Jadi stupid juga Nah Jadi Teman-teman sekalian Saya pikir Buku ini Jadi penting Bukan cuma menarik Tapi jadi penting Untuk kita melihat Apalagi Anda hidup Di jaman Rocky Yang sudah Apa namanya Udah Ghost Udah mulai Tidak Udah mulai ceramah Jadi kalau kata JJ Bener dia mungkin Sekarang jarang nulis Emang menurut gue Barangkali Emang udah Kalau orang Betawi bilang Udah wayahnya gitu Karena Dia sudah selesai Menulis Udah cukup Dia bisa menulis Gue denger sih Dia masih nulis Misalnya Tahun lalu Dia diminta untuk Kasih kata pengantar Apa segala macam Dia masih nulis Pendek-pendek Tapi pendek-pendek Tapi pendek pun Pendek pun Memang padet Ya teman-teman Sabar baca bukunya Bener kata Ali Tadi Renyah Tapi Dalam beberapa tulisan Mesti direnungin Menurut saya Mesti direnungin Maksudnya apa Jadi Maksud saya Mau bilang ke teman-teman sekalian Buku ini Menjadi penting Untuk melihat Bagaimana tadi Gambaran subjek Seperti itu Nah Ini Soal bagaimana Rocky Dan bagaimana Dia menyusun Taktiknya dia Strateginya dia Untuk kemudian Dia sekarang terjun Anda bisa bilang Terjun bebas Tapi dia bertanggung jawab Kritis Kritis Dan punya standar etik Mungkin gue berarti disitu Terima kasih Ada beberapa pertanyaan lagi Untuk Bung Haris Bener ya Iya Di Rocky Apa Waktu si putusannya Haris Kemarin Di PM Waktu dia Disidang Salah satu pertimbangan Majulisakim Juga Mengutip Bener ya Pernyataan Rocky ketika menjadi Saksi ahli Penutupnya bahkan Iya Bahkan penutupnya Jadi Sebagai Intekual Publik Ya Kita Sebenarnya di buku ini Sangat banyak sekali Rocky meneruti Posisi intelektual Gitu Sekarang kampus Kenapa Kemudian terjadi Degradasi Pada gak mau mikir Risetnya Gak maju-maju Macem-macem itu Beberapa Bab Beberapa tulisan Rocky disini Soal intelektual publik Berkali-kali Ditulis Ada 4 atau 5 malah Soal posisi intelektual publik Termasuk soal Riset-riset Isu perempuan Kenapa Kenapa Isu perempuan itu Gitu ya Tidak menjadi Wilayah yang Sangat akademis Di Indonesia ini Problemnya kenapa sih Salah satunya Dibilang ya Karena memang Traktor Inlektualnya Tidak pernah Bisa memahami Situasi Feminisme itu Seperti apa Isu perempuan itu Seperti apa Di wilayah kampus Sekalipun Mahasiswa sendiri Tidak pernah Mempersoalkan Kebijakan-kebijakan Yang Diskrinatif Dia bilang Termasuk Dan itu Tulisan tentang itu Sangat banyak Di sini Oke Teman-teman Mengingatkan bahwa Biar nanti Diskusinya juga seru Bukunya sebenarnya Ada di sebelah Bisa dibaca Dan di beli Maksudnya Untuk tidak Nanti kita Diskusinya bisa Lebih jauh Di sini Saya mau menyebutkan Sedikit Keharis Di alaman Berapa ini Judulnya Di alaman Berapa ini Itu judulnya depan deh Politik akronim Judulnya Riz Kontras Adalah akronim Dari Komisi Untuk Orang Milang Dan Korban Tidak Kekerasan Itu resminya Tetapi Sebelumnya Ada Suggest Subversif Wadalu S Di Ujung akronim Suharto Jadi Harus dibaca Kontras Strip Suharto Kontras Suharto Memang demikianlah Kehendaknya Itu di awal Tulisan Politik dan akronim Judulnya Riz Nanti bisa Dibahas juga Apakah Betul seperti itu Kemudian Di bab yang lain Sebenarnya juga Dia menyebut soal Kamisan Dia menulis begini Di judulnya Payung Hitam Itu waktu itu Dia bersama Teman-teman Teman-teman Sedang ada Di Kamisan Dan dia sempat Menuliskan Di akhir catatannya Saya bacakan Generasi bertumbuh Dalam ingatan Politik Memburuk Dalam kekuasaan Tetapi Harapan Memberi keyakinan Bahwa Yang jam Tak berat kita ada Ada tiga Tiga pertanyaan Soal kamisan Soal Biasa Dan sebagai Intelektual publik Yang juga Wira-wiri membela Banyak hal Termasuk Dikut Majulis Hakim Kemudian Yang ketiga Soal Dibacain Dan ditutup Dengan satu pernyataan Dengan istilah latin Yang artinya adalah Kurang lebih Pernyataan hakim Gini Tidak ada larangan Terhadap kebebasan Kepada pejabat negara Kecuali Kalau engkau Udah mulai sentuh hidungnya Sentuh hidungnya itu artinya Lu udah main fisik Nah Jadi Freedom Kritik terhadap Sebagai basis Untuk melakukan kritik Terhadap Kekuasaan Itu Gak ada limitnya Gitu Kalau mau dibilang Bahwa itu melanggar hukum Tapi ada standar etika Dimana orang Dikasih amanah Kekuasaan Tapi lu hianatin Orang yang memberikan Kekuasaan Nah jadi Kemarahan publik Kemarahan warga Itu gak boleh dibatasi Kurang lebih Seperti itu Nah Singkat Kutipan tadi itu Dikutip oleh Si majelis hakim Dan memang Kalau kita recall ya Ingat ketika Rocky jadi saksi Memang ada salah satu Hakim yang tanya Ke Rocky Mempertegas Point itu Dan kemudian itu Dikutip Dengan Kutipan tersebut Ditambah dengan Banyak argumentasi Saya di vonis bebas Sama Fatia Terus kita mulai Bercanda Wah berarti yang lain-lain Itu gak di vonis bebas Karena hakimnya Gak ngutip Rocky Gitu Jadi Ada 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 kecil Pemikiran Bagaimana ada Sekarang Caranya memastikan Kalau Rocky jadi saksi ahli Rocky harus dikutip Gitu Tapi memang ada banyak Nah sekarang saya mau contoh dari situ ya Kutipan itu muncul setelah ada penjelasan panjang dari Rocky Di persidangan Anda bisa bandingkan juga dengan satu video viral yang ketika Rocky Nguliahin jaksa penuntut umum di kasus Ijasa palsu Anda jangan lihat bagaimana lucunya Rocky Tapi yang Anda lihat bagaimana epistemi penjelasannya Pengetahuannya Rocky soal ilmu hukum Soal filsafat hukum Etika hukum Metodologi bagaimana menggunakan Norma Yang norma itu Melampaui dari teks Yang dia Dia kritik Dia gak marah Dia kritik kenapa jaksa terpaku pada teks Tanpa dia paham soal norma Jadi Cara berpikir itu Itu yang disampaikan oleh Rocky Dibunyikan oleh Rocky di tengah persidangan itu Dan kecolongan di pengadilan saya Ada jaksanya nanya Bagaimana cara Melakukan ekspresi Dia diketawain sama Rocky Kata Rocky Masa you gak tau cara berekspresi Ya kan Ekspresi itu Human Maksudnya Rocky Ya terserah kita Yang mukanya diem begini aja Berewokan mulut sedikit kebuka Ya itu ekspresinya dia Antara dia kagum sama saya Dia gak akan ngerti saya ngomong apa Tapi itu ekspresinya dia Masa kita mau batasin Rocky mau menjelaskan lagi Bahasa gampangnya ada filsafat negara Negara ada filsafat hukum Negara adalah alat Yang dia bisa menjadi aktif Dilengkapi dengan hukum Untuk Untuk Ya Meminggirkan Memfasilitasi Atau menindak Siapapun yang membatasi Atau mengganggu ekspresinya warga yang lain Kan yang dikritik dari kasus saya ini adalah Kok malah hukum dan negara Mau ngatur ekspresinya orang Mustinya negara dan hukum Bekerja ketika ada orang yang mengganggu Si pelaku ekspresi Jadi kalau dia mau ngangak kek Mau guling-guling disini Negara gak boleh ganggu Ya kan Tapi kalau saya mau ganggu dia Negara harus datang ke saya Eh lu jangan ganggu teman kita Ini dibalik itu yang dikritik sama Rocky Cara berpikir Dan normanya ada Disebutkan sama Rocky Norma tersebut Nah itu jadi Itu jawaban saya Sebenarnya mungkin ya Saya gak tau tuh J Kalau JJ mau bikin seri Kedua buku Rocky adalah Cari video-video Pidatonya Rocky Yang itu mesti ditulis ulang ya Dalam rangka sejarah pemikiran Bukan lagi sejarah tulisan Rocky Betul gak sih? Jadi kalau memahami Rocky Mungkin di 10 tahun terakhir ini Seri keduanya adalah Transkripsi ya Transkripsi namanya ya Ditulis penulisan dari Lisan pidato-pidatonya Rocky Dan pidato-pidatonya Rocky itu Beralur Beberapa kali saya Acara sama dia Itu beralur Yang kadang-kadang suka viral Cuman statement-statementnya Tapi sebetulnya kalau Anda ngikutin pidatonya Dia awal Dia Ada Ada pengantarnya Ada current issue-nya Ada Apa Ada meaning Definisi dari setiap Terminologi yang dia pakai Lalu dia tunjukkan Kesalahan Critical thinking Akademisi intelektual Kan itu Menunjukkan dimana masalahnya Dia tunjukkan masalahnya Dan juga dia sebutkan Apa nama Bagaimana yang seharusnya Gitu Nah di tengah-tengah itu Ada frasa-frasa Yang menunjukkan Memudahkan audiens Untuk memahami Gitu Nah itu Termasuk soal akronim ya Tadi Ali menjelaskan soal Kontra S Itu kan pengantar di tulisan Soal akronim itu Rocky orang yang Kalau di sejarah pemikiran-pemikiran Buku-buku yang ada disini Dia yang paham Membongkar soal Apa namanya Kalau saya pernah diskusi dikit sama dia Soal penanda dan yang ditanda Dia ngerti soal itu Makanya Menggunakan metodologi Apa namanya Metode Akronim Dia suka banget Maka dia suka nakal dengan singkatan-singkatan Sampai sekarang itu kelakuannya Nah memang Kalau yang dia bilang soal kontras Itu memang betul Karena Rocky juga ada di tengah-tengah pusara Penamaan kontras itu sendiri Kontra S Kontras kenapa S nya gede Lalu dalam kotak Memang cita-cita kita adalah Mendemarkasi otoritarianisme Di kontras dulu Itu yang disimbolkan oleh si Soeharto itu Meskipun hari ini ada Soeharto lain ya Soeharto versi J Nah Jadi ada simbol-simbol Dan dia paham betul Karena dia bagian dari sejarah Kontras tadi itu Ada di tengah-tengah perkawanan Orang-orang yang mendirikan kontras Dan dia juga punya kemampuan Untuk mendefinisikan akronim-akronim itu Sampai sekarang dia bisa Menggunakan akronim itu Dalam rangka memang bagian dari komunikasi juga Untuk memudahkan Dan sebetulnya Bukan hanya dalam konteks komunikasi memudahkan Tapi sebenarnya dalam rangka kebangkitan Apa namanya Alam sadar buat orang yang diajak ngobrol Pintu masuknya Secara psikologis Waktu singkat Dikasilah Simbol-simbol tadi itu Kuitis-kuitis tadi itu Supaya Dia paham betul bahwa Ada memori publik terhadap Poin-poin terminologi-terminologi tertentu Nah itu Kenakalannya Rocky Dalam Menggunakan Akronim-akronim Dalam Statement Atau dalam tulisan-tulisannya dia Kamisan Saya mau cerita satu Rocky itu orang yang bukan Cuma berpikir dan menulis Atau kalau hari ini Anda melihat Dia berpikir dan Tidak tol Rocky itu orang yang Kalau dulu kita istilahnya munir itu Apa Hak asasi manusia itu Dalam standar etika Dalam alam pikir Dan dalam Perbuatan dan Perkataan Rocky juga Orang yang Melakukan Apa yang dia Pertarungkan Apa yang dia pikirkan Dan apa yang dia Apa yang dia bela Jadi standar etik A Maka dia akan melakukan itu Termasuk percobaan-percobaan Membuat partai politik Termasuk percobaan-percobaan Membuat partai politik Jadi Anda jangan bilang bahwa Rocky ini Orang yang cuman ngomong Dan kritik aja Enggak Yang video-video viral Rocky marahin anak-anak muda Siapa sih Andre, Rosyadi Segala macam Rocky 20 tahun Lalu dia bikin partai Mengikuti aturan Yang menurut dia Gak masuk akal Tapi dia jalankan itu Dengan teman-teman Partai seri Dulu Rocky belain saya Hubungan saya sama Rocky kan lucu ya Saya lawyernya dia Tapi dia saksi ahli saya juga Di kasus yang lain dulu Tahun 2016 Saya juga pernah dilaporin polisi Ketika Kita Ngebongkar satu Kedugaan Keterlibatan negara Dalam soal narkoba Rocky yang pertama kali Bikin kempen Saya bersama kontras Nah itu Pertanggung jawabannya dia Terhadap apa yang dia Yakini Apa itu Kritik kita kepada negara Ya Itu gak boleh dibatasi Itu gak boleh dibatasi Dan ketika Saya dipidanakan Waktu itu Rocky yang bela Saya bersama kontras Itulah jadi kempen secara nasional Dalam tingkatan yang sangat Praksis Apa Kita bikin aksi Seperti kamisan Tapi Karena Mulai represif Di jaman Jokowi Maka kita Gak boleh demo Apa yang kita lakukan Kita bikin aksi Namanya melawan gelap Malem-malem Jam 9 Kita ngumpul Depan istana Gak bawa Sepanduk Gak bawa toa Kita gak diem Kita jalan kaki Kelilingi istana Hanya pake hp Nyalain Lampu Polisi Hari Minggu pertama Polisi mau bubarin kita Terus kita bilang Emang kenapa pak Gak boleh demo Gak ada yang demo Orang kita mau jalan kaki Tapi kenapa rame-rame Ya memang boleh rame-rame Jalan kaki Memang gak boleh rame-rame Akhirnya gak bisa dibubarin Sama polisi Dan Anda tahu Siapa yang ikut di aksi itu Rocky Gerung Jadi Pinter dan cerdas Atau menjadi famous Itu gak membuat Anda Tidak turut serta Dalam satu rangkaian kegiatan Yang sangat praksis Yang sangat Apa namanya Teknis Yang mana itu adalah Manifestasi dari alam pikir kita Jadi Apa yang Anda pikirkan Ketika ada satu praktek Yang memang merepresentasikan Alam pikir Anda Ya Anda ikut Nah Rocky mencontohkan itu Kepada kita yang lebih muda Meskipun dia Tidak muda lagi Tapi karena pertanggung jawaban dia Dan konsistensi dia Seperti itu Apa yang dia pikirkan Dia ikut dalam prakteknya Itulah yang membuat dia Menjadi lebih muda Daripada kita Kan kita kan yang lebih muda Kadang-kadang suka Jumut Sok tua Tapi sebetulnya Dengan apa yang kita pikirkan Lalu kita lakukan Itu membuat kita Tetap pada spirit kemudahan Tadi Kita jadi manusia yang kontemporer Dalam arti kata Ikutin perkembangan Ikutin perkembangan Kita uji Kita koreksi Kadang dia mengoreksi Apa yang dia pikirkan Tapi juga kadang dia mengoreksi Kasih masukan Tentang apa yang dipraktek Apa yang tadi disitir oleh Ali Tentang aksi kamisan Saya pikir saya gak usah jawab Tapi dijawab lewat aksi kamisan Tiga minggu lalu Yang Rocky bilang bahwa Gelap dalam kekuasaan Dimudahkan dalam membangun harapan Terjawab kemarin Tiga minggu lalu Ketika aksi kamisan 17 tahun Jadi Rocky meyakini Dan menguji aksi kamisan Bahwa ini logis Dalam pertarungan keadilan Dia ikut ke aksi kamisan Beberapa kali Dia bikinkan tulisan Dalam rangka memperkuat Keyakinan Dari apa yang dia pikirkan Dan dari situ Akan keuji pada suatu hari Harapan Dan harapan itu Berbahasa sendiri sekarang Sudah 17 tahun Rocky diundang kemarin Cuman dia pas keluar negeri Tapi Rocky gak datang Saya pikir Ada ribuan orang datang Dan dia membantah Tudingan-tudingan Dari Apa namanya Kedunguan pemilu ini Nah jangan selalu dikritik Setiap lima tahun oleh Rocky Jadi menurut saya Tulisan Rocky tadi itu Sebetulnya Menarik untuk dilihat hari ini Seperti apa Dan sebetulnya Justru dia menjawab Nah Rocky Dalam konteks itu Saya mau bilang Dia orang yang Apa yang dipikirin Ketika ada prakteknya Dia kerjakan Contoh nih Contoh lain Anda kan lihat cuman di TV Udah viral Anda pernah gak pergi sama dia Ngisi di kabupaten Saya beberapa kali Sama dia tuh Ketemu di pesawat Pagi-pagi Setengah lima Lu pesawat lu sama gak Sama bang Yaudah kita ketemu di pesawat Ya kan Turun dari pesawat Dijemput Dari jemputan itu Kita penggi lagi Empat jam ke kabupaten Dia penggi Gitu Jadi bukan dia memilih Pada undangan-undangan Yang sebelahnya menteri Sebelahnya ketua partai Dia pergi ke Mana Dan dia gak peduli honor Gitu Cuman dia logis Kalau lu gak siapin Tiketnya Ongkosnya Gimana gue bisa nyampe Jadi Dia minta Tepanitia Beresin Soal-soal kayak gitu Dia pergi Ke Pendelang Dia levelnya udah bukan lagi Ibu patah provinsi Dia levelnya udah sampai ke Kabupaten-kabupaten Kota-kota ke sini Dia bahkan pernah ngisi pelatihan Di atas gunung Dia pernah ngisi pelatihan Di desa Di tengah hutan Dia pernah lakukan itu semua Nah itu bentuk Apa namanya Komitmennya dia ya Pada apa yang dia pikirkan Standar etik yang dia Dia harapkan terjadi Dan dia memelihara harapan Dia pelihara harapan Dia ketemu anak muda Dia ketemu mama Dia ketemu orang di kampung-kampung Dan dia seimbangkan itu semua Jadi menurut saya Mungkin bukan yang sempurna Tapi cukup mengagumkan Jadi Saya mau bilang sama anda semua Anda baca buku ini Untuk mensimulasikan Apa yang anda baca Dengan apa yang anda lihat Dalam praktek non-bukunya Anda bisa gak? Mari kita seperti itu Jadi kalau Ali bilang bahwa sekarang Banyak orang masuk ke Sekolah Ilmu Filsafat Fakultas maupun jurusan Saya pikir itu Kalau Ali bilang datanya Belum tahu Saya dapat info Memang ada peningkatan jumlah mahasiswa Filsafat di UI Itu benar Tapi Anda bisa belajar pelan-pelan kok Tanpa anda harus belajar Di secara resmi Di Ilmu Filsafat Banyak bukunya sekarang Dan latihan konsisten Seperti itu Sadar Punya Konstruksi nilai Yang jadi acuan Dan itu menarik Dan Rocky itu bukan orang yang logis Harga mati gitu Enggak Dia Belajar tentang standar etika Nilai-nilai adat Di banyak tempat Kita kalau di ketemuan Dia cerita Gue habis pergi kesini Ketemu ini Mereka cerita Makan ini tuh artinya apa Saya pernah ngisi Satu di Maluku Utara sama dia Saya datang Dia datang lebih dahulu Saya datang belakangan Sehari kemudian Karena saya capek jauh Jakarta ke Ternate Dia udah cukup istirahat Setelah acara Dia naik gunung Dan turun dari gunung Saya udah nunggu di restoran Dia mau makan Kita makan bareng Dia cerita Bagaimana Waktu dia naik gunung itu Anak-anak Teman-teman muda Yang bareng sama dia naik gunung itu Pada di pos keberapa Itu azan dulu Untuk katanya dibukain Jalan menuju ke Puncak gunung itu Itu ada spiritualitas itu Di lapangan Dan dia Dan dia oke Mungkin dia bukan Tokoh spiritual Keyakinan A Keyakinan B Tapi dia adaptif Dan dia bisa menerjemahkan itu Untuk menunjukkan Tadi yang saya bilang Dia orang yang sangat sensitif Dengan konstruksi Dan konsep identitas Keberagaman dia paham Dan dia tahu Di titik-titik mana itu Dan dia senang dengan komunitas-komunitas adat Karena ada spirit Yang mana itu Sebenarnya spiritualitas tadi itu Punya kandungan etis Dan etika itu Multikultural Berbeda-beda Dan dia senang Menjadikan itu sebagai sebuah tantangan Gimana caranya kita Menempatkan ini semua Tulisannya dia soal multikultural Soal identitas Banyak aja ya Itu isunya dia banget Dan itu penting buat Anda Ya kan Multikultural itu bukan Sekarang agamanya beda Orientasi seksualnya beda Bukan tapi ada konstruksi alam pikir Soal multikultural Ya kalau bicara kan Apalagi kalau Anda bisa Wah gak tahu ya Karena kita suka ke rumahnya Saya berani ngomong sepertinya Karena kita suka ngintip buku-bukunya Emang buku-bukunya bagus-bagus Dan saya pernah nanya sama dia Lu kalau nyari buku dimana Dia riset Dan dia titip ke orang Titip ke orang ketika Amazon belum ada Apalagi sekarang sih Amazon Orang besen-besen online Dia dulu teman-teman dia keluar negeri Dia titip Atau kalau dia keluar negeri Dia mau belanja punya daftar buku yang dia cari Nah itu menurut saya Menarik ya Men simulasi Memahami Rocky Berusaha memahami Rocky Sambil kita menafsirkan Untuk menjadikan satu prototipe Anda mungkin pernah belajar Pernah baca bukunya Sahrir Anda mungkin pernah baca buku Tadi JJ nyebutin Bung Karno Agus Salim Ini orang-orang yang Gimana ya Mereka orang-orang bukan egois Mereka punya style Punya style pertanggung jawaban Membangun historisitas pada dirinya Jadi anda jangan lihat Rocky hari ini Ada juga orang suka datang ke saya Bang gue mau dong advokasi HAM Kayak lu Ya bos lu kan gak pernah dicekek Gak pernah dicekek sama polisi Belum pernah ditodong senjata Lu jangan nguliat gue hari ini Jangan lihat Ali Nur Syahid hari ini bisa enak Baca buku jadi moderator Tasnya dirampok sama ya Sama orang bin lagi dimana Udah pernah Dipepet Jadi pressing moment itu Bertarung dalam situasi seperti itu Lalu anda menyusun metodologi hidup anda Dan anda konsisten Itulah historisitas anda Kalau anda lihat ke belakang Yang membuat anda hari ini Seperti apa Anda juga gak usah bingung Harus nulis kayak Rocky Grow Enggak Produk itu banyak Disini tempatnya efek rumah kaca Terus anda tanya sama Holil dan kawan-kawan Lu kapan nulis buku yang gak juga Produknya ya lu lihat lagu gue lah Gitu Jadi Orang punya produk macam-macam Tapi Di belakang produk ini ada apa Gitu Di belakang produk ini ada apa Apa kedisiplinan Apa cara berpikir Nah Menurut saya Rocky Patut anda Mulai Lebih jauh mengerti Selain lewat videonya Lewat bukunya Untuk melihat latar belakang Dari apa yang muncul dari Rocky hari ini Kira-kira itu Terima kasih Yaris Kita kembali ke Bung GJ Sebenarnya Mau pertanyaannya Iya pertanyaannya Oke Buat teman-teman yang pembaca Bukan pertanyaannya Tapi juga komentar Silahkan Boleh-boleh Sebenarnya saya mau Mendalami lagi Ke YG Sebenarnya soal posisi Intelektual publik Pertama karena Saya melihat begini Ini kan banyak Tiba-tiba Orang resah terhadap Jokowi Di banyak kampung gitu Yang guru besar Guru besar Begitu loh Yang kadang Jadi kemana aja ya Perasaan situasi ini Sebenarnya juga udah Dilihat Tapi perhatiannya baru sekarang Misal Kayak gitu-gitu ya Padahal Itu jadi Kerasaan Rocky yang lama Atau kerasaan kita semuanya Bahwa Sebagai intelektual Jadi dia harus bertanggung jawab Atas pelaksanaan sosial yang ada Dan dia menyuarakannya Dan harus bertindak Dan itu kan Perlaku Intelektual yang Baik Itu ya begitu Ada pertanggung jawaban sosial Di dalamnya Dan itu Diulas berkali-kali oleh Rocky Di sini Sebenarnya saya mau menegaskan itu Ke JJ apa Bagaimana fenomenanya Tapi Kata Haris Dilempar aja ke teman-teman dulu Yang mungkin udah baca Silahkan Merespon Di tulisan mana Dan di gagasan yang mana Kira-kira Menurut teman-teman Dia Bagus Atau kurang setuju Atau mau menambahkan sesuatu Atau mau komentar Juga gak apa-apa Yang belum baca Silahkan teman-teman Ada yang berminat Mengomentari Atau bertanya ke Haris Atau ke JJ Silahkan Sebagai penerbit Sebagai teman Atau Tanya dia di UI Kenapa Dibik dia sastro Teman-teman Gak tau kan Menawar harga buku Ke JJ juga boleh Ayo teman-teman Silahkan Berkomentar Atas Materinya Bukunya Terlalu berat Atau Random lah Bebas lah Santai Silahkan Silahkan Asri Enggak Enggak ada Semoga teman-teman Adakah yang berminat Berkomentar Semoga Komentar Oke Jawab dulu ya Yang soal Posisi Inteksual Publik Tadi Betul Karena dia Ditulis Berkali-kali Termasuk yang Poin penting juga Soal Deinstasionalisasi Kemudian ada Soal Kadal Jadi capres Itu dua tulisan Yang juga menurut saya Menarik Untuk Masih Relepannya Situasinya Apa yang ditulis Rocky Pada tahun Setelah ini Tahun 2014 Pemilu-pemilu awal Tapi kemudian Ketika Dipaskan dengan Sekarang Masa Ropan Ini gagasan Gagasan Ya itu Sebenarnya Ya kalau Itu yang saya katakan Di dalam Tulisan pertama Rocky Itu dia langsung Ngambil posisi Tentang Fungsi intelektual Apa arti Intelektual Dan kita tahu Sejak peristiwa 65 Itu Intelektual Bukan Tidak berperanan Justru intelektual Itu Menjadi mesin Bagaimana Order baru Itu bisa berdiri Itu yang sering dilupakan Bahwa rezim militer Ini itu punya Punya Seskuat Sekolah Pendidikan Di Bandung Dan orang-orang Yang kemudian Kita kenal Sebagai mafia Berkeley Berdiri di belakang Rezim order baru Kita angkat Sebagai intelektual Yang kemudian Dirumuskan Sebagai Teknokrat Begitu Itu Mengubah Intelektual Menjadi Teknokrat Itu Menunjukkan Bahwa Semua rezim Itu perlu Intelektual Nah Rocky Menyorot Ini Sejak Awal Tulisannya Yang 6 Itu Kalau kita Baca Dengan serius Artinya Fungsi kampus Fungsi Intelektual Ada kata Publik Ya Rocky bilang Ya fungsi Intelektual Ya intelektual Tidak ada Intelektual Publik Buat Rocky Intelektual Adalah Orang Yang harus Bersuara Ketika Proses Politik Untuk Mencapai Masyarakat Yang adil Itu Mengalami Pembusukan Jadi Ketika Intelektual Itu Ada Proses Pembusukan Politik Dan Tidak Menghasilkan Masyarakat Yang adil Intelektual Diam Yaitu Buat Rocky Selesai Artinya Itu Apa Intelektual Satu Tidak ada Atau Kedua Dia itu Sudah Menjadi Teknokrat Akhirnya Ketiga Ya Dia Kehilangan Daya Kritis Karena Lebih Banyak Menumpuk Kepatuhan Begitu Silah Bahasanya Bahasanya Masuk Banyak Menema Proyek Juga Rocky Jadi Rocky Itu Kemudian Mendefinisikan Dari Berkembangnya Lesen Itu Bahwa Praktek Yang membuat Intelektual Itu Menjadi Kehilangan Daya Kritis Bukan Hanya State Bukan Hanya Negara Tapi Bagaimana Dana-dana Disalurkan Dari Badan-badan Internasional Itu Yang Kemudian Ber Apa Ya Berkaitan Praktek Penyebarannya Itu Dengan Negara Itu Menimbulkan Pasifikasi Intelektual Istilahnya Istilahnya Rocky Jadi Intelektual Itu Bukan Hanya Punya Problem Yang pertama Bagaimana Bagaimana Bisa Tegakkan Kepalanya Kepada Negara Kepada State Ketika Proses Politik Itu Tidak Memproduksi Keadilan Masyarakat Di Masyarakat Tapi Juga Dia Semakin Berat Karena Menyangkut Apa Yang Disput Pasifikasi Itu Pasifikasi Intelektual Apa Donor-donor Itu Membuat Dia Semakin Apa Semakin Punya Beban Nah Jadi Apa Roki Termasuk Orang Banyak Menyorot Ini Dan Ini Berulang Terus Tapi Variasinya Menurut Variasinya Yang Berkembang Kemudian Kita Lihat Bagaimana Jokowi Itu Bisa Besar Juga Persis Seperti Soeharto Yang Membuat Jokowi Itu Besar Ya Kau Intelektual Yang Mendukung Ya Berapa Banyak Kampus Kau Intelektual Dan Bukan Hanya Mendukung Kemudian Di Institusionalisasi Agar Negara Jaraknya Dengan Kampus Kayak gigi Dengan Husi Praktek Gimana Rektor Itu Diangkat Oleh Kemendikbud Itu Menggaransi Jadi State Itu Punya Tangan Yang Langsung Terhadap Terhadap Kampus Nah Di Titik Ini Itu Problemnya Menurut Rocky Semuanya Semua Intelektual Itu Menjadi Gagunya Mereka Lebih Banyak Patuh Dan Justru Disitu Rocky Itu Punya Tempat Dia Punya Tempat Justru Ditengah Banyaknya Intelektual Yang Mengambil Tempat Istana Dia Berdiri Di Luar Istana Gitu Ini Yang Menarik Dari Rocky Jadi Dia Distant Dia Bukan Hanya Dia Berusaha Ini Ada Cerita Yang Menarik Dari Robert Saya Gak Pernah Tahu Bahwa Di Sudut Rumahnya Itu Ada Kandang Burung Yang Isinya Amplop Amplop Gue Sempet Lihat Itu Kandang Burung Tapi Robert Tahu Itu Isinya Amplop Amplop Itu Jadi Banyak Orang Yang Datang Kesitu Katanya Ngasih Amplop Rocky Dimasukin Kandang Burung Itu Lu Dengar Cerita Itu Nah Iya Jadi Dia Sabat Tikal Berusaha Begitu Sampai Sedemikian Rupa Sabat Tikal Bagaimana Dia Yang Banyak Kritik Tentang Intelektual Yang Diam Terhadap Proses Politik Yang Semakin Jauh Dari Mencari Keadilan Buat Masyarakat Itu Bukan Hanya Dalam Artian Dia Banyak Bicara Di Depan Publik Tapi Semakin Banyak Dia Bicara Semakin Besar Potensinya Untuk Didekati Dan Ditekuk Jadi Dia Melakukan Mekanisme Itu Yang Menurut Saya Dari Cerita Robert Itu Sampai Ke Hal-hal Bukan Hanya Di Publik Maksud Saya Tapi Di Luang Pripat Dia Orang Orang Datang Dan Dia Berusaha Menjaga Dirinya Dengan Apa Ya Praktek Kandang Burung Itu Kira-kira Kayak Gitu Jadi Buat Rocky Itu Nggak Ada Intelektual Publik Intelektual Seorang Intelektual Itu Harus Menyuarakan Keresan Publik Yang Tidak Dapat Kabilan Intelektual Yang Tidak Menyuarakan Keadilan Jadi Bagian Barisan Dari Orang Yang Sudah Mencokot Identitasnya Sebagai Intelektual Dan menjadi Kejabat Non-resmi Dari Negara Kalau Dari Judul Sendiri Kenapa Kau Pilih Judul Ini Daripada Judul Yang Lain Karena Khas Dia Apa Berarti Bagaimana 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 Republik Bagaimana Didirikan Oleh Para Pemikir Yang Hidupnya Punya Cerita Dengan Buku Dan Bacaan Yang Luas Begitu Bagaimana Bisa Bertahan Sebagai Republik Kalau Kita Tidur Tidak Mewarisi Pikiran Itu Jadi Kegelisahan Di Buku Ini Adalah Kegelisahan Rocky Itu Artikel Terakhir Sebelum Yang Tahun 2018 Judulnya Itu Surplus Panatisme Devisit Akal Jadi Kalau Kita Baca Tulisan Dia Yang Yang 6 Pertama Itu Terutama Setelah Resensi Resensi Apa Resensi Bukunya Richard Robinson Untuk Itu bagian Dia untuk Memahami Sebenarnya Tulisan Pertama Tentang Negara Kekuasa Negara Atau Negara Kekuasa Itu Dan Waktu itu Emang Itu Buku Klasik Richard Robinson Yang Mau Mendekonstruksi Pendekatan Yang Lebih Banyak Ke Ben Anderson Bahwa Harus Memahami Dalam Konteks Kebudayaan But Rocky Ini Kayaknya Nggak Bisa Dipahami Dalam Konteks Negara Jawa Begitunya Banyak Politik Soal Nasionalisme Juga Jadi Pada tulisan Rocky Yang Mobilisasi Ideologi Ini Mobilisasi Ideologi Dalam Kekuasaan Politik Orde Baru Itu Jelas Banget Rocky Mempermasalahkan Intelektual Itu Bagian Dari Aparatus State Aparatus Negara Dan Proses Ideologisasi Dia Dia bilang Itu Kalau kita baca Tulisan-tulisan Selanjutnya Kita bisa Kita bisa Ketemu bahwa Proses terbesar Dari Orde Baru Itu persis Proses kolonial Dia proses Pembodohan Masyarakat Luas Begitu Karena itu Buat saya Judul yang Paling pas Obat Dungu Reset Akal Sehat Itu Jadi Ini Tawaran Rocky Sebenarnya Dari Seluruh Pembicaraan Dia Ya Sederhana Mari Kita Bebasan Diri Dari Proses Pembodohan Dan Dia Ingin Menjadi Bagian Dari Proses Itu Sedikit Soal Soal Apa Namanya Soal Intelektual Ini Yang Belakangan Muncul Menarik Dua tahun Belakangan Rocky Teman-teman Di Lokataru Foundation Kemarin Ngitung Berapa Datanya Tahun 2022 Dan 2023 Rocky Itu Dilarang Bicara Di kampus Dilarang Bicara Di 80 Kampus Jadi Sebenarnya Seru Lucu Ya Ya Di satu Sisi Kita Senang Guru-guru Besar Ngomentarin Soal Potensi Pemilu Yang Curang Tidak Beretika Ini Tapi Sebenarnya Saya sendiri Punya catatannya Saya tahu Betul Beberapa kampus Itu Ngelarang Rocky Bicara Di tempat Bahkan Di kampusnya Sendiri Justru Yang menarik Rocky Itu suka Bicara Di FEB Di UIJ Di Fakultas Lain Malah Dilarang Pernah Tahun 2021 Atau 2022 Saya lupa Di Fakultas Hukum Dibatalin Acara Pembicaranya Waktu Saya Rocky Dibatalin Sampai Ada Statement Keluar Dari Kata Alumni Fakultas Hukum UI Marah Kenapa Kampus Fakultas Hukum Ngelarang Kampus Kampus Itu Sebetulnya Muncul Telat Jadi Nunggu Situasi Ini Memburuk Baru Muncul Sementara Rocky Dia sudah Bertarung Secara Intelektual Dan Dia Nggak Nunggu Mahasiswa Datang Ketempat Dia Rumahnya Kan Sepi Dia Yang Pergi Kemana Mana Untuk Mengedukasi Orang Jadi Dia Mempraktekkan Apa Dan Bagaimana Seharusnya Seorang Intelektual Dia Mencoba Membebaskan Orang Orang Dari Belenggu Bukan Kedunguan Yang Tesis Dia Soal Dungu Itu Sebenarnya Penguasa Yang Taken For Granted Harusnya Nggak Dungu Makanya Jadi Penguasa Jangan Dungu Sebelum Mau Jadi Penguasa Lo Cek Dungu Apa Enggak Kan Gitu Jangan Berkuasa Baru Ngecek Dungu Apa Enggak Kan Kira Kira Begitu Kalau Saya Menerjemahkan Nah Dia Mempersiapkan Banyak Orang Datang Kebanyak Tempat Mempersiapkan Atau Membocorkan Kira Kira Seperti Apa Sih Konsep Kecerdasan Yang Dia Tawarkan Untuk Mengeritik Kedunguan Di Level Nah Otomatis Dia kayak Seperti Anti Kemapanan Dan Saya Sama Dia Di Berapa Kampus Bicara Ya Dia Bilang Kalau Ada Temuan Fakta Yang Cukup Proven Terhadap Kampus Tersebut Ya Dia Bilang Rekordnya Dungu Disini Gitu Nah Mungkin Praktek Itu Mengerikan Buat Berita Tersebut Mengerikan Buat Sejumlah Rektor Atau Pejabat Kampus Di Tempat Tempat Yang Lain Yang Bakal Didatangi Rocky Makanya Buru-buru Dihalangi Rocky Untuk Menawarkan Konsep Anti Dungu Tadi Termasuk Banyak Polisi Termasuk Betulnya Nah Ini menariknya Bener Poinnya Ali Apa Itu Secara Formal Rocky Itu Seringkali Dihalangi Atau Diboykon Berusaha Dibatalkan Presentasinya Tapi Di balik itu Semua Apa Namanya Mengantri Panjang Untuk Minta Ketemu Rocky Atau Duduk Bersama Rocky Ada Dekannya Ada Tentaranya Dari Teritori Setempat Polisi Polisinya Bahwa Motifnya Mungkin Ada yang Bilang Bahwa Bisa Dijinakan Itu Terserah Tapi Mereka Ya Saya Lihat Depan Mata Saya Sendiri Minta Bahkan Kadang-kadang Kalau Udah Foto Sama Tentara Itu Dikirimkan Ke grup Ada grup Naik gunung Kita Terus Dia cuman Bilang Salam Buat Bang Haris Kira-kira Bercandanya Dia Bercandanya Rocky Gue ketemu Kapten Salam Buat Bang Haris Nah Itu Bercandanya Tapi Jadi sayup-sayup Dibatalkan Presentasi Rocky Tapi Di balik panggung Semua Ingin duduk Bareng Rocky Jadi Ya Rocky Bukan hanya Menyaksikan Rocky mengalami Situasi Yang Situasi Yang penuh Kedungguan Ini Yang Diaktori Oleh Banyak Intelektuality Sendiri Jadi Ya Dia Ketemu Betul Tapi Ini Bukan Situasi Hari Ini Dari Dulu Rocky Ini Sebenarnya Orang Yang Bertarung Masih Muda Bahkan Ketika Dia Muda Dia Duduk Sama Orang Orang Yang Generasi Di Atas Dia Dia Menyaksikan Bagaimana Para Cendikyawan Para Intelektual Itu Punya Praktek Hipokrasi Dan Diskriminasi Terhadap Kelompok-kelompok Tertentu Dan Rocky Justru Menembus Menerabas Itu Makanya Tadi Mungkin Kenapa Rocky Cuman Punya Banyak Tulisan Gak Punya Buku Sebenarnya Bukunya Rocky Banyak Laporan-laporan Di berbagai Lembaga Saya Menyebutnya Dia Itu Seperti Intelektual NGO Jadi Banyak Orang Yang Kerja Di LSM Organisasi Masyarakat Sipil Yang Sebetulnya Dituntut Untuk Punya Standar Intelektual Tertentu Untuk Memproduksi Riset-riset Atau Temuan-temuan Dari Organisasi Tersebut Dan Itu Dipublikasi Atas Nama Lembaga Bukan Atas Nama Rocky Rocky Menyusun Nah Nah Jadi Menurut Saya Sebenarnya Laporan-laporan Yang jauh Lebih Tebel Yang Lebih Argumentatif Gitu Ya Lebih Empirik Barangkali Sebetulnya Banyak Yang Rocky Terus Serta Tadi Ali Menyebutkan P2D Rocky Juga dulu Pernah Di YLBHI Di Beberapa Organisasi Bahkan Rocky Juga Pernah Bantuin Gusdur Untuk Berdiskusi Dan juga Menyiapkan Beberapa Tulisan Jadi Menurut Saya Teman-teman Penting Untuk Menyelami Lewat Buku Ini Konteks Pertarungan Rocky Gerung Di Zaman-zaman Ketika Tulisan Ini Dipublikasi Mungkin Itu Mungkin Sebagai penutup Juga Dari Saya Dan Mewakili Komunitas Bambu Jadi Mau Closing Oke Teman-teman Saya Kira Mengenal Apa Ya Buku Ini Sangat Berwarna Sekali Isunya Banyak Dan Penting Untuk Bisa Memahami Rocky Dengan Itu Mungkin Ini Salah Satunya Terus Kalau Pengen Tahu Apa Ya Rocky Sebenarnya Dia Menggarami Banyak Gerakan Isu Perempuan Dia Ada Di depan Dia Menulis Banyak Isu Isu Ham Dia Menggaraminya Dengan Sangat Baik Dulu Kami Sering Membuat Diskusi Tadi Haris Sudah Dila Kita Sering Membuat Diskusi Rupinan Di kalangan Aktivis Pengatuan Yang Berkembang Update Berkembang Di Bukan Di Advert Di Bawah Kadang Melenakan Atau Kadang Dia Berbicara Salah Satunya Kita Menggantikan Disusi Tidak Berkata Salah Satunya Rocky Dan Teman Tidak Lain Dari Yang Biasa Dibis Semarin Tandar Tandar Jurnal Atau Beberapa Bisa Terdabu Biasanya Kita Diskusikan Berarti Kita Berbicara Berbicara Bukunya Bukunya Bagus Untuk Dibeli Teman Semoga Ini Mungkin Buku Yang Bukunya Yang Akan Laris Manis Setelah Yang Bukunya Ini Lihatnya Ini Akan Laris Setelah Yang Buku Masakan Yang Masakan Itu Berapa Ribu Y Bukunya Model Berikutnya Jadi Untuk Bisa Menerjemahkan Bisa Memproduksi Lagi Buku Yang Bagus Lagi Utup Terbitkan Itu Ada Mempesan buku bisa didapatkan di sini atau di obam atau bisa online langsung aja bukunya bisa di sini di langsung ke obam atau ke marketplace-nya habis ini motorbit bukunya Haris jadi ini saya lagi ngobrol tadi barusan sama Haris karena tinggal dua artikel lagi yang pengantar belum kelaklar udah tapi belum ini juga ada teman-teman saya ini banyak teman-teman pemikir dan penulis aja tadi bisa berkomentar ini juga ada buku juga orangnya di depan tuh Mas Nah pasti alatah udah balik aja masih dia lama isu ini dia sangat menekuni lah ya antropologi Islam lama di Amerika eh jadi bayangan saya tadi banyak teman-teman yang bakal bisa ikut diskusi tapi ternyata tingginya meningkatkan haris dan jenis nggak apa-apa teman-teman saya cukupkan sekian mohon maaf jika banyak kekurangan kemudian nanti akan ada diskusi berikutnya setelah mau sudah giring soalnya berdiamung yang udah kita makan bubur nanti kita akan diskusi dengan Mas Akbar efekumah kaca lain-lain sama Mas Irwan Ahmed soal mau ngasih Uang udah datang Iwan belum nyamit sih tapi nanti kita akan diskusi berikutnya soal video video-videonya efekumah kaca yang berjudul bersama yang juga temanya mungkin agak nggak jauh beda sih isunya eh terima kasih teman-teman sampai jumpa di diskusi eh setelah ini terima kasih teman-teman buku obat dulu biar anda semakin tergila-gila pada konsep perkacauan bangsa Halo teman-teman jangan lupa beli buku obat dulu resep akal sehat jadi ini buku bisa bikin kita pintar bisa kita bikin kita ahistori eh tidak ahistoris dan juga buku ini bisa menjaga akal sehat kita yang nulis Rocky Gerung udah tahu gimana kredibilitas dia kalau mau pintar beli buku ini oke obat dungu jadi emang kalau nggak mau dungu harus membeli buku ini soalnya ya nanti kalau udah kita atasnya berantakan ya jadi gila buku ini supaya kita bisa semuanya punya apa-apa hai hai Terima kasih.